Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU SISDIGNAS masih menjadi sorotan publik karena tidak mewajibnya pelajaran bahasa Inggris di sekolah dinilai tidak sesuai dengan era globalisasi. Bayatricia Wardani SSI, Ketua Asosiasi Profesi dan Kahlian Sejenis atau APKS PGRI Lampung mengatakan, Dalam wacana RUU SISDIGNAS, pelajaran bahasa Inggris tidak diwajibkan atau nantinya akan dihapuskan, maka hal itu akan menjadi kemunduran bagi sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Maya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang akan menjadi bekal bagi generasi penerus bangsa dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Maka pelajaran bahasa Inggris tidak dapat sepenuhnya dihilangkan walaupun tidak menjadi pelajaran wajib, namun dapat menjadi muatan lokal. Kemudian Maya juga menyampaikan jika tidak diwajibkan akan mengancam banyaknya tenaga pendidik di bidang itu kehilangan profesinya, maka lagi-lagi diharapkan tetap dapat masuk ke dalam lapor. Maya juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat MAPL atau mata pelajaran baru, yaitu pendidikan anti korupsi, di mana MAPL ini banyak kekurangan tenaga pendidik. Hal ini sangat disayangkan mengapa pelajaran bahasa Inggris harus tidak diwajibkan, sedangkan tenaga pendidik di bidangnya sudah banyak. Maya juga mengatakan banyaknya guru bahasa Inggris di sekolah dasar yang menjadi PPPK dialihkan ke sekolah menengah pertama atau SMP, yang artinya guru bahasa Inggris ini tetap harus diakomodir keberadaannya karena memang ada di seluruh Indonesia. Nah jadi harapan kami sih untuk pelajaran bahasa Inggris ini tetap diadakan, walaupun mungkin tidak wajib, tapi paling tidak menjadi muatan lokal. Artinya tetap masuk dalam mata pelajaran di dalam lapor, seperti itu. Jadi kan lapor itu kan selamanya untuk SMP ya, itu ada 12 mata pelajaran, itu masih ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Lampungnya kalau kita di Lampung ini. Jadi harapan kami tetap seperti itu ada, terserah apakah posisinya akan di atas sebagai mata pelajaran yang wajib yang A, ataukah yang B, yang selama ini kan menjadi muatan lokal. Tapi intinya tetap ada dalam pembelajaran, karena itu tadi urgensinya bahasa Inggris itu sangat penting bagi anak-anak, ya untuk mempersiapkan mereka, mendapatkan life skills, menghadapi persaingan global nanti. Sementara itu, Muhammad Rizky Akbar SPD, guru bahasa Inggris mengatakan, kementerian seharusnya lebih mempertimbangkan kembali karena jika pelajaran bahasa Inggris tidak diwajibkan dan bahkan dihapuskan, maka peserta didik sekolah dasar akan kesulitan dalam menghadapi jenjang berikutnya. Rizky juga mengatakan saat ini untuk pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar hanya dari kebijakan yang masing-masing kepala sekolah dan hanya sekolah-sekolah tertentu yang memberikan pelajaran bahasa Inggris. Tidak diwajibkannya sebagai pelajaran sekolah, menurut Rizky, hal itu akan mengurangi kesempatan bagi lulusan pendidikan bahasa Inggris untuk mengajar di sekolah. Guru bahasa Inggris sekolah dasar itu berharap RUU Sistiknes saat ini harus mengevaluasi kembali, karena pengenalan bahasa Inggris di sekolah dasar sangatlah penting. Pandangan saya sebagai pengajar bahasa Inggris di sekolah dasar, kurikulum seharusnya lebih memperhatikan lagi dasar-dasar kepada murid-murid yang ada di sekolah dasar. Ketika bahasa Inggris dihapuskan dan di sekolah selanjutnya atau sekolah menengah, mereka akan kesulitan, saya rasa. Dan itulah pentingnya dasar, dan dasar-dasar berbahasa Inggris di sekolah dasar itu menurut saya akan sangat sulit jika dihapuskan. Dan sekarang pun untuk pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar itu hanya kebijakan kepala sekolah saja, dan hanya di sekolah-sekolah tertentu yang diadakan bahasa Inggris. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu pun itu yang mengajar dari guru kelasnya, bukan guru yang memang di bidang bahasa Inggris. Jika memang nantinya RUU Sistiknas tentang tidak diwajibkannya pelajaran bahasa Inggris sudah ditetapkan, maka PGRI akan mencoba untuk mengadakan audensi atau pendekatan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk menginformasikan bahwa bahasa Inggris tetap dimasukkan ke dalam pelajaran, sehingga guru pelajaran bahasa Inggris akan tetap mendapatkan hak-haknya.